Bagaimana mau hidup tenang dan damai? Sekarang ada berbagai perang yang terjadi di Ukraina dan Palestina. Dari dua perang ini ada dua aktor utama yang sering disebut yaitu Rusia dan juga Amerika Serikat. Tak jarang keterlibatan kedua negara ini membuat satu pertanyaan yang membuat penasaran seperti siapa yang akan menang jika sistem pertahanan udara S-400 bertemu jet tempur F-35. Kedua alutsista ini memang jadi yang terbaik dan tercanggih di kelasnya untuk masing-masing negara. Nah pertanyaan inilah yang akan kita coba jawab di video kali ini. Untuk membandingkan keduanya, mari mulai dengan membahas spesifikasi mentah dari S-400 sebagai pertahanan udara terbaik Rusia dengan F-35 sebagai jet tempur terbaik milik Amerika Serikat. Dari apa yang didapatkan S-400 lahir pada 6 Agustus 2007, jadi sudah sekitar 16 tahun sistem pertahanan udara ini dikenal dunia dan memperlihatkan efektivitasnya. Selain efektivitasnya, alutsista ini banyak negara seperti China, India, dan Belarusia mergauh kocek dalam-dalam untuk membeli S-400. Harga satuannya sekarang sudah mencapai 625 juta USD atau 9,7 triliun rupiah. Harga ini sepadan dengan spek S-400 yang menggunakan 12 peluncur roket yang mampu meluncurkan beragam roket mutahir dengan beragam spek sesuai dengan kebutuhan. Mulai dari rudal 48N6E, rudal 48N6DM, rudal 48N6E2, rudal 9M96, rudal 9M96E, dan yang paling baru adalah rudal 9M100E, yang spesifikasinya masih dirahasiakan sampai sekarang. Selain menggunakan berbagai macam rudal canggih, S-400 juga dibekali dengan sistem radar yang luar biasa. Radar bernama 9IN6E bisa mendeteksi dengan cakupan radius mencapai 340 km dan mendeteksi 20 objek secara bersamaan. Kemampuan radar ini bisa membaca seluruh peralatan militer seperti drone, rudal, hingga jet siluman. Di tempat lain, F-35 juga tak kalah-kalau soal spesifikasi yang dimiliki. Jet tempur Amerika sudah bertugas sejak 15 Desember 2006, jadi sudah 16 tahun pesawat ini dimiliki oleh Amerika Serikat. Sudah ada 975 unit yang diproduksi dan ada 16 negara yang menjadi pemiliknya, mulai dari Australia, Belanda, Israel, Singapura, Jepang, dan lainnya. Untuk meminang jet tempur ini tentu tak murah karena sekarang harganya mencapai 200 juta USD atau 3,1 triliun rupiah. Jumlah uang yang fantastis ini sebenarnya terbayarkan dengan spek yang dimiliki F-35, mulai dari perangnya sebagai pesawat siluman multi-peran dengan kemampuan radar jamming. Kemudian, kemampuan terbangnya bisa mencapai kecepatan Mach 1,6 atau 1.975 km per jam dengan jangkauan 2.800 km. Lalu, persenjataan yang dipakai menggunakan dua ruang yaitu internal dengan kapasitas 2,6 ton dan eksternal sebesar 6,8 ton. Jadi, totalnya mencapai 9,4 ton persenjataan. Jenis persenjataan yang bisa dibawa juga ada beragam, mulai dari rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, rudal anti kapal, dan juga bom. Semua angka dalam spesifikasi tadi memperlihatkan kemampuan dari kedua belah pihak. Namun tentu saja ini bukan cuma tentang spek, tapi tentang strategi militer yang dilakukan. Strategi militer merupakan kunci sebuah kemenangan dalam seluruh perang yang terjadi. Jika mengacu pada strategi militer, tentu saja penggunaan alat perang yang digunakan ada banyak. Jadi, Mostahel cuma ada S-400 melawan F-35, tapi juga melibatkan serangkaian alut sisa lain. Mulai dari kapal induk, sejak tempur lain, sistem pertahanan udara pendek, menengah, dan juga jarak jauh. Secara spek dan strategi militer yang sering digunakan oleh Rusia dengan S-400 mereka memang diakui sebagai strategi militer yang mampu melumpuhkan sistem persenjataan udara apa saja. Dari kebiasaan yang dilakukan oleh Rusia, S-400 ditempatkan pada tempat-tempat yang lebih strategis. Mulai dari jalur pencegat, di dalam area strategis hingga ruang yang tak bisa diprediksi. S-400 ini baru mengaktifkan sistemnya setelah rangkaian pendeteksi darat dan udara seperti Berif A-50 mendeteksi datangnya bahaya. S-400 ini melakukan delay dalam pengaktifan sistemnya agar tak mudah dideteksi oleh pihak musuh. Sehingga dideteksi, S-400 bisa dilumpuhkan. Dalam teorinya, S-400 bisa ditaklukan dengan cara terbang rendah menggunakan dua jet tempur. Jet pertama membawa rudal antiradiasi untuk menaklukan radar, dan jet tempur kedua membawa rudal berkarakteristik peledak tinggi untuk menghancurkan sistem pertahanan udara S-400. Sayangnya, teri ini susah untuk dilakukan karena adanya serangkaian sistem pertahanan udara pendukung lain yang sering digunakan Rusia. Jadi bisa saja F-35 Amerika lolos dari S-400, tapi tak akan lolos dari sistem pertahanan udara jenis lain milik Rusia. Dan strategi Rusia ini memang terdengar tak tertembus. Namun tentu saja, strategi ini punya kelemahan yaitu jumlah. Dalam skenario alternatif di mana Amerika Serikat ingin menang sempurna, maka Amerika harus meregoh kocek mereka sangat dalam untuk memenangkan pertempuran melawan S-400. Dalam sebuah simulasi, Amerika akan menggunakan jet tempur F-35 dengan jumlah yang begitu banyak, kemudian dibagi menjadi tiga regu. Regu satu membawa rudal antiradiasi AGM-88 Harm yang telah ditingkatkan. Kemudian regu dua membawa bom meluncur Stormbreaker. Regu tiga membawa rudal udara ke udara AM-2-60 JTAM. Kemudian, untuk melengkapi regu ini ada pasukan bantuan berupa pesawat pengawas A-2D Hawkeye dan pesawat perangkat perusak jaringan EA-18 Gangroller. Jika semua sudah siap, maka operasi bisa dimulai. Langkah pertama adalah penaklukan jet tempur Rusia yang berjaga di dekat S-400. Regu tiga dengan M-2-60 JTAM-nya akan beraksi dan melakukan pertempuran secara besar hingga menang. Setelah menghabiskan jet tempur Rusia dengan korban yang tak sedikit, sekarang giliran EA-18 Gangroller untuk masuk di Medan Laga. Tugasnya untuk mengajakkan radar yang digunakan pasukan Rusia untuk mendeteksi ancaman yang datang. Pilot growler ini memang harus punya mental baja karena jadi sesaran empuk dari S-400, namun menjadi pembuka serangan. Setelah radar dari Rusia kacau, maka regu dua masuk menembakkan Strombricker dengan jumlah yang tak masuk akal karena harus mengelahkan kapasitas S-400 yang bisa beroperasi dengan 72 peluncur dan meluncurkan 384 rudal. Setelah penembakan Strombricker ini mengelahkan kapasitas S-400, maka regu satu dengan rudal anti-radiasi AGM-88 Harm masuk menyelesaikan infrastruktur dari S-400 secara total. Jika masih ada yang tersisa, maka Amerika Serikat akan menggunakan amunisi bom karpet untuk mengikirkan skuad S-400 yang mereka hadapi hingga tak bersisa. Skenario alternatif tadi memang membuat Amerika menang dari sistem pertahanan S-400 Rusia. Namun apakah Amerika berani melakukannya? Tentu saja Amerika Serikat harus berpikir ribuan kali untuk mengeksekusi tugas tersebut karena akan menjadi pengeluaran militer paling besar mereka sepanjang sejarah. Dari skenario tadi, kita juga tahu kalau sistem pertahanan udara bukan cuma ada untuk mengatasi bahaya yang datang tapi juga untuk membuat lawan berpikir ribuan kali untuk memulai serangan karena kerugian finansial yang bisa ditimbulkan.